Intro Orang bisak berbicara tentang detektif, ini ada kisah detektif hebat di dunia yang berhasil dikumpulkan oleh tim kreatif beranda. Ini yang pertama ada William Burns, di mana kemampuannya dalam memimpin dan menyelidiki beberapa kasus kejahatan, menjadikannya sosok yang paling banyak dibahas dari awal abad 20. Salah satu kehebatannya adalah memecahkan kasus terjadi pada tahun 1910. Burns dipekerjakan untuk meneliti pemboman mematikan gedung Los Angeles Times yang memakan banyak korban jiwa. Dan yang kedua ada Alice Parker, di mana berbagai kasus kejahatan berhasil ia tuntaskan. Ia berhasil memecahkan teka-teki kejahatan yang misterius dan susah untuk dipecahkan pada zamannya. Ia pintar dalam mendapatkan informasi, pintar dalam menyimpulkan setiap kejadian. Dan hebatnya lagi, ia pun pintar dalam membaca ekspresi wajah seseorang. Tadi ada Alice Parker ini kan hebat juga membaca wajah atau ekspresi dari si klien itu. Apakah memang itu juga salah satu syarat yang diberikan untuk para intelijen ya Pak Ani? Ya, salah satu di antaranya. Harus bisa pintar membaca ekspresi yang mungkin ketakutan lagi diselingkuh bagaimana gitu. Ya, tapi pada umumnya sih kan mereka tuh tidak tahu kalau diikuti Mbak ya. Jadi kena tanya mereka enjoy-enjoy saja gitu loh. Sedangkan mereka dalam pengawasan kita kan. Kira-kira begitulah. Tapi gimana sih Pak cara intelijen dan juga pengalaman dari Pak Ani sendiri, bagaimana bisa melihat kalau itu adalah orang yang selengkuh gitu? Ya kan sudah jelas Mbak, ketahuan lah. Karena kadang-kadang beda usia ya, itu mempengaruhi. Terus di samping itu juga kan cara berjalan juga beda lah ya kalau dekat selingkuhan ya. Dibanding dengan istrinya gitu kan. Nah dari hal-hal yang demikian lah kita bisa melihat. Itu nggak usah perlu ilmu yang terlalu tinggi ya. Semua orangnya bisa lah melihat seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak kisah atau satu kasus yang akhirnya Bapak berhasil ungkap gitu. Dan sampai sekarang tuh kayaknya sangat berkesan banget gitu. Bisa diungkap sama Eye Detective Indonesia. Ya seperti kasus, jadi ada-ada-ada kasus seorang istri, suami istri. Istrinya seorang pengusaha. Yang boleh dikata pengusaha sukses. Yang mana dia punya suami, suaminya nggak bekerja. Suaminya tidak bekerja, istrinya bekerja. Iya, istrinya bekerja. Nah suaminya itu selalu meminta modal kepada istrinya. Jangan modal yang cukup besar lah ya. Satu sampai dua M. Itu setiap bulan itu dia minta. Setiap bulan sudah sampai dua miliar. Wow. Nah istrinya kan lama-lama curiga. Kok nggak ada hasilnya. Tapi uang keluar terus. Dia minta tolong kita. Tolong selidikilah suaminya itu apa sih pekerjaannya. Kita selidikilah. Ternyata dia mempunyai bisnis ya. Bisnis di luar inilah. Di luar nalar gitu. Apa tuh Pak bisnisnya? Ya semacam judilah ya. Lalu kelanjutannya seperti pertanyaan tadi saya di sebelumnya. Bagaimana kelanjutan dari Ai Detektif Indonesia? Ingin seperti apa ke depannya? Saya ingin membuka cabang setiap daerah ya. Harapan saya kita menjadi besar. Dan punya cabang di berbagai tempat lah. Karena kasihan juga orang-orang di daerah harus ke Jakarta. Untuk menghubungi kita ke lokasi mereka. Jadi harapan saya saya ingin punya cabang tempat-tempat yang lebih banyak lagi. Tapi saat ini hanya cabangnya ada di Jakarta aja? Jakarta untuk sementara ini Jakarta. Baik terima kasih Pak Andi. Dan pemirsa demikian beranda hari ini. Saya Jihan Novita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.